Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu Sheikh Mahir Al-Mu'aqli dan sekarang kita mau belajar bagaimana cara membawakan seperti Imam Mahir Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrabbilalamin jadi di ujungnya itu ada gelombang itulah di awal dia langsung hentak Alhamdulillahirrabbilalamin biasanya kalau kayak gitu hidung itu goyang-goyang Alhamdulillahirrabbilalamin kalau teman-teman ikutin nadanya tapi gak bisa bergelombang boleh aja dibikin lurus aja Alhamdulillahirrabbilalamin nah itu sederhananya seperti itu dasarnya seperti itu Alhamdulillahirrabbilalamin ya kalau mau dibikin bergelombang Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrabbilalamin kalau Syam sendiri kalau lagi ada lagu baru itu diulang-ulang dengerin 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 cobain dengerin coba ini Alhamdulillahirrabbilalamin 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 Jadi gini teman-teman sebenarnya Nagam atau makam yang paling enak itu adalah Makam yang dari hati Ngapain kita niru-niruin orang Kalau misalnya itu gak serat dengan hati kita Jadi terus kemudian diulang-ulang Yang paling cocok dengan suara juga Kalau Syam termasuk cocok dengan lagu ini Karena beliau nilainya gak terlalu tinggi Kalau yang agak tinggian Syam gak kuat Ayo kita coba di surah lain Kita coba di surah yang Lumayan bisa kita mainkan Nadanya di surah Amma Sama kan Kalau mau variasi sedikit diangkat suaranya Kala seyaklamun Thumma Kala seyaklamun Alam naja'alil arz mihaada Waljibala awtada Wah khalaqanakum azwaja Ah itu dia Dan jelas beliau itu Makamnya adalah Nambah hati Banyak sebenarnya yang pakai Nambah hati Nambah hati Nambah hati Termasuk yang lagi populer di Indonesia A'udhu billahi minas syaitan Ya itu Itu Nagom bayati semua Jadi insyaallah Di video-video selanjutnya Kita akan bahas lagi Nagom-nagom yang lainnya Terutama imam-imam dari luar Imam-imam masjid haram Karena yang menggunakan bayati Ada Mahir Mu'aqli Kemudian Muhammad Ayyub Kemudian banyak lagi Imam-imam yang lainnya Dan insyaallah kita akan bahas Di video-video selanjutnya Semoga bermanfaat Intinya adalah Kalau mau Kedengeran bagus Maka yang pertama adalah Tajwidnya dulu Tajwidnya Makharjul harufnya Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Tajwidnya dulu baru lagunya Lagu itu belakangan sebenarnya Kalau tajwidnya sudah enak Hafalannya lancar Tajwidnya enak Bacaannya lancar Maka lagu itu akan mengikuti Dengan sendirinya Selamat menikmati Selamat menikmati